Bu, bentar, Bu. Telornya kayak telor bari yang lalu padang gitu ya. Mekar-mekar gitu. Kita pakai sambalnya dulu. Uh. Oke, saudara. Saudariku balik lagi di channel Anak Kuliner. Hari ini gue lagi ada di Depok. Tepatnya di Jalan Margonda ya. Ini gue pengen datengin salah satu tempat makan yang viral. Karena dia menjual nasi pakai telor dadar. Kalau nggak salah, 3 tahunan lalu si Magda udah pernah kemari. Namanya ini tempat makan cimpul. Cuman basically dia kayak wartop gitu. Dan dia buka 24 jam. Moto kayak apa, gue juga penasaran banget. Karena emang gue pecinta telor banget juga kan. Dan ini gue ada di depan gangnya. Dia harus masuk ke dalam gang. Kayaknya mobil nggak bisa masuk. Tampil jalan yuk. Gue disarankan Magda. Buat nggak bawa mobil kalau kemari. Dan ini dia itu. Favoritnya anak-anak kosan. Ya kan emang disini deket banget sama kampus UI kan. Jadi. Anak-anak kosan UI ini sering makan kemari nih guys. Oh iya, jadi bagi kalian yang suka dengan channel ini. Bisa langsung aja klik tombol subscribe. Dan kalau kalian suka dengan video ini. Bisa klik tombol like. Kalau nggak suka bisa dislike. Yuk, capcus. Kesana cuy. Gang damai ini bisa langsung nembus nih guys. Ke jalan cengkeh. Dan dia, partopnya itu ada di jalan cengkeh. Ini dia langsung ketemu. Warung Kimpul. Nah, warung Kimpul. Ini jual nasi telor, gue katanya ya. Saya mau dong, bu. Nasi telor. Ini emang nggak jual nasi telor aja ya. Dia jual Chinese food juga ya. Bedanya ada yang apaan aja nih, bu? Nasi telornya. Kimpul biasa, Kimpul Kornet, Kimpul Keju. Yang paling lengkap apa? Tergantung yang pesen yang selera. Ada yang pakai Indomie goreng, ada yang pakai rebus. Oh gini aja deh, bu. Ini telor Kimpul. Saya mau pakai nasi ini. Yang pakai Kornet, Keju, Sambal, Sama Nasi. Pesen juga yang Indomie goreng. Telornya sama, yang lengkapnya. Siap. Ibu dengan ibu siapa, bu? Hah? Ibu suaranya kecil. Ibunya malu, katanya grogi. Bu, ini buka dari tahun berapa, bu? Udah lama. Puluhan tahun? Mas saya sih. Oh, mas ibu. Dan ini favoritnya kosan UI sini ya, bu? Ibunya ketawa aja. Ya, tergantung yang suka sih, ah. Kalau makanan kan seleranya yang beli. Tapi alhamdulillah ya ada yang suka, ibu. Ada yang suka, ya. Oke, bu, kita dulu. Iya, berusia, 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 berusia. Oke, jadi ini makanan gue sudah jadi. Ini gue pesen paling lengkap ya, jadi ini telur kimpul kornet, plus keju, plus sambal, plus nasi. Basically, warung kimpul ini nggak hanya menjual menu ini, dia juga menjual kayak ada Chinese food gitu guys. Ada ayam rica rica, ayam mentega, terus capcai, ayam goreng tepung, nasi goreng, kifumi. Termasuk banyak menunya, dan dia harganya sangat-sangat terjangkau sekali ya. Jadi harganya itu di bawah 20 ribu. Paling mahal ini 19 ribu, udang cumi, nasi, telur ini harganya paling lengkap aja hanya 15 ribu. Ini murah banget sih. Dan emang target market mereka itu kan anak-anak mahasiswa sini ya. Jadi anak-anak kos, masih bisa nih makan enak dengan harga terjangkau. Ini unik banget sih. Gue baru sekali nih makan telur, diatasnya pakai keju cidar gini. Dan dia tadi telurnya ini dikocok ya, dikocoknya langsung sama kornetnya ya. Ini juga dia dikasih sambal, apa tadi, sambal tomat ya. Gue tadi minta sambal tomatnya banyakan, ada timunnya juga. Porsi nasinya juga banyak ya, nggak dikit ini emang porsi nasinya. Dan ini gue pesen indomie goreng. Kita aduk deh indomie gorengnya. Ini lengkap banget sih pasti. Jadi ini karbonnya dua nih guys, nasi plus indomie. Anak kos banget gue hari ini. Oke lah, kita makan telurnya dulu. Kelurnya kayak telur bareng doa padang gitu ya. Digorengnya gari, makar-makar gitu. Kita pakai sambalnya dulu. Kelurnya. Selamat makan. Kornetnya, dia dapetnya banyak banget ya. Jadi karena dia kancur kornetnya banyak, di luar itu, teksturnya itu rada-rada lembek di dalam. Jadi karena lembek dari si kornetnya itu, kornetnya dia dapet banyak. Terus tekstur dari si floor-nya ini, dia karim banget. Tingkat keburihannya menurut gue masih wajar banget. Bisa dibilang ini tidak asin. Dan dia mungkin asinnya ini, dari si kejunya ini guys. Jadi kalau dia kasih garam kebanyakan, atau dia bikin si lor dadarnya asin. Pas ditambah keju, bakal tambah asin banget sih. Dan ini dia pas sih menurut gue. Tingkat keasinannya, ketika udah dikasihin keju. Ini gue suka banget tuh sama ininya, sambal tomatnya. Dia sambal tomatnya itu manis. Pedasnya ternyata berasa guys. Walaupun gak pedas-pedas banget ya, cuman menurut gue sangat-sangat berasa. Tingkat kepedasan dari si sambal tomatnya ini. Enak banget sih nih. Gue nikmat banget. Sederhana, simple, tapi nikmat. Mantra guys, mantap rasa. Enak. Ada sensasi-sensasi krimi dari si kejunya ini. Tadi, ibunya malu-malu guys. Dia bawa wencara. Katanya gak biasa di depan kamera. Ini kita tambah kenikmatan lagi ya. Dengan indomie goreng. Gimana gak tambah gendut, Felix? Indomie goreng, paket telur dadar kornet, keju cidarnya, ditambah sambal tomatnya. Ini rasanya dan kenikmatannya no play-play banget sih. Gak main-main. Ini sangat-sangat nikmat. Jadi, ternyata gue tadi sempat lupa. Dia di dalam telur dadar ini dikocok sama otak-otak sama bakso ya. Dan itu yang dinamakan kimpul. Nah, ini mungkin asal-usul dari warung kimpul ini ya. Jadi, telur dadar dalamnya itu kimpul. Yaitu kimpul itu otak-otak dan bakso. Luar biasa. Enak banget. Ini telurnya udah habis, tapi nasinya masih banyak. Ini buat barusan tersentor dadar lagi. Oke, jadi ini gue nambah telur dadarnya aja. Dan pakai sambal tomatnya. Karena gue suka banget sama sambal tomatnya sih. Kimpul, kimpul. Suka banget anjir sama ininya nih. Tuh. Oke, gorengnya belum habis coy. Gue bingung mau review apa lagi. Saking menikmati kenikmatan dari kesederhanaan ini. Makanan enak itu nggak harus mahal. Tapi makanan mahal harus enak. Itu kan intinya kan. Banyak banget makan makanan yang enak. Tapi murah-murah. Harganya terjangkau. Seperti ini salah satunya. Cuman banyak banget juga makanan mahal yang nggak enak. Yang ini sempurna banget. Juga murah, enak. Luar biasa. Kalau yang ini, yang kedua ini, nggak pakai kornet ya. Jadi teksturnya itu lebih ke crunchy. Dan tekstur si kimpulnya itu lebih berasa. Jadi kimpulnya itu berasa cuwi-cuwi gitu di dalam. Mungkin itu si otak-otaknya ya. Dan si basonya itu mungkin udah menyatu. Jadi karena emang dipotongnya rada-rada tipis. Mungkin rada menyatu dengan si telurnya. Jadi crunchy. Ini kalau makan kingian di atas gunung enak banget kali. Kayak si kak Farida kemarin. Makan di atas gunung. Oke sih, gue sambil habisin pelan-pelan. Depen habis juga sih. Tinggal seloranya doang. Kesimpulannya. Ini makanan perfect banget. Perfect to all the atas. Udah murah, enak. Udah nikmat banget. Apalagi kalau makannya pas lagi lapar-lapar. Luar biasa. Jadi kalau kalian yang kemarin langsung aja datang ke warung kimpul ini. Metaknya ada di jalan Cengkeh kalau nggak salah. Kayaknya nggak masuk mobil ya. Masuk. Cuman kayaknya nggak ada parkir. Kalian harus parkir di jalan Margonda Raya gitu. Kalian harus dari parkir di situ. Dan masuk sedikit. Tadi juangnya jalan damai. Nggak jauh dari situ. Langsung keluar. Ketemulah si warung kimpul ini. Ntar alamat lebih lengkap ada di kondisi Cengkeh. Oh iya, ini nih. Ini kelihatan nih. Ini basonya. Jadi bagi kalian yang suka dengan channel ini. Bisa langsung aja klik tombol subscribe. Dan kalau kalian yang mau follow Instagram gue langsung aja follow Instagram gue anak titik kuliner. Akhir kata guys, jangan lupa makan. Bye-bye. Coba ntar akhir.